Intro Litumid, literasi 7 menit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami, Siko Literasi Saya Mustafa dan sebelah saya Fadri Kita sedang berada di segmen Litumid Literasi 7 menit Gimana Fadri puasanya hari ini? Puasa hari ini di hari pertama Ya sangat berat Karena memang hari pertama ya Dan lagi pula ya maaf Saya tahu kemarin Saya kan puasa lengkap Jadi tidak mengganti Jadi tidak ada kayak tutorial-tutorial Atau trial-trial gitu, tidak ada Saya langsung hari pertama langsung puasa Tahun ini aman ya? Aman Insya Allah Kamu aman juga, Kak? Aman, aman Laki-laki soalnya, tidak mungkin ada match-nya Seperti yang kita sampaikan ya Sikotrasi sampaikan di Instagram Instastory bahwa Ada segmen Litumid, literasi 7 menit Bagi teman-teman sahabat-sahabat Sikotrasi yang ingin bertanya tentang keagamaan Kepada kami Kepada kami Insya Allah kami akan memberikan literasinya sesuai dengan pemahaman yang kami miliki Mumpul Ramadan ya Al-Fajri ya Mumpul Ramadan Kita memaksimalkan kegiatan hari-hari di Ramadan Sasarnya dengan menuntut ilmu Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Barang siapa yang menuntut ilmu Maka dimudahkan baginya untuk menuju surga Mudah-mudahan kita nanti dimudahkan oleh Allah Untuk maju ke surga Masuk ke surga Berdasarkan informasi yang didapat Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan unik dari teman-teman Di sekotrasi ini sebetulnya selama ini Kenapa kami belum bisa online Kami fokus di kegiatan offline Seperti membangun kerjasama dengan mitra-mitra Seperti Pertuni, IDMI, Ikatan Tunanikra Muslim Indonesia Dan dengan forum Nekat Penah Jember Dan juga beberapa kegiatan-kegiatan di sekolah dan di pesantren Nah sekarang kami aktif lagi di online Termasuk di Youtube Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya Ini Al-Fadri akan membacakan Beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah ditangkung Dari netizen Ada satu pertanyaan yang paling unik Menurut saya Menurut dari Litumen sendiri Assalamualaikum Ustadz Ingin bertanya Dalam Islam kita disunahkan untuk menggunakan Wangian ketika sedang menunaikan ibadah Terutama ketika salat-salat di masjid Betul gak? Betul Ya itu sunnah Yang diacakan oleh Rasulullah S.A.W Nah Namun akhir-akhir ini Juga marak kasus penyakit demam berdarah Karena efek cuaca yang sering hujan Sekarang kan sering hujan juga ya Sampai di Malang kemarin Saya dapat kabar Ada baju bandang juga disana Masian juga ya Karena disana juga ada kafe yang bagus Pertanyaannya apa? Oh ya pertanyaan lupa Tiba-tiba ke bandang Ya tapi mudah-mudahan Segera ini ya Segera suruh Segera banyak bantuan Yang datang ke Masyarakat malam Yang tertimpa musibah Ya lanjut ya Nah pertanyaannya Pertanyaannya Apakah boleh Menggunakan spray anti nyamuk Aroma lavender Sebagai wangian untuk beribadah Agar selain kita melaksanakan sunnah Sekaligus terhindar Dari wabah demam berdarah Gimana Ustadz? Gimana Ustadz? Ya Ini dari siapa sih? Pertanyaannya Ini pertanyaan yang bagus Sebetulnya ya Tentang spray dan Pemwangian Gitu Kalau penjelasannya Pak Ustadz Ya Dalam Islam memang kita disunahkan Semuanya untuk Pemwangian Kecuali perempuan ya Perempuan ketika keluar Di jalan Diminimalisir untuk Menggunakan wangian Kalau di rumah atau untuk Suami juga boleh Kalau gue kecek gimana Pak Ustadz? Oh itu Beda lagi Ya dalam Islam itu Kita diajurkan untuk bersih Terlihat bersih baik Baju dan Apa yang kita pakai Begitu ya Terus kemudian Dan wangi Sudah mandi Sudah mandi kan? Beneran Sudah mandi Sudah mandi Sudah mandi Sudah mandi dan sebagainya Kalau tidak mandi saya tidak sholat Iya betul Ya tapi tidak sholat Kalau tidak mandi saya Saya sudah sholat Oke Kita lanjut Ini bahaya nih Ini sahabiku ya Jadi kita Persiapkan baju yang bagus Karena kita ingin menunjukkan Muslim itu Bersih Muslim itu suka bersih Suka wangi Dan sebagainya Termasuk untuk bau ketek tadi ya Bau ketek bisa Kita kurangi dengan Teodora dan sebagainya Itu boleh Tapi Mengumpar ruangan yang berlebihan Termasuk perempuan ya Di jalan Itu yang Tidak diperbolehkan Apalagi Pakai Semprotan nyamuk Ya kan Itu Pak Ustaz Sekali mendatangnya Dua tiga puluh Terlampaui Ya termasuk kita mampu ya Iya mampu Ya Suatu yang membahayakan Menurut Dalam Islam juga ya Suatu yang membahayakan Bagi diri kita Itu Dilarang oleh Ajaran Islam Gitu ya Walaupun Tujuannya baik Untuk mengusir demam berdarah Tapi ternyata Mengusir teman-temannya juga Bahkan dirinya sendiri Mabuk Bisa jadi ya Saya belum pernah nyoba Saya cuma pernah nyoba Ini ya Fadri Nyoba Pakai Pemwangi ruangan Tapi rasa kopi Buat baju Itu isen Karena dikasih teman Itu juga Bagus Kan gak berbahaya ya Boleh Tapi kalau ketahuan orang Kan malu ya Tapi pernah Saya sama teman Di kantor Tiba-tiba Dia Bawa kopi Ini parfumnya enak Gitu saya tanya Wah kok enak pak Parfumnya Gitu ya Terus dia Ngasih tau Kripsnya Buka lemari TU Terus ambil Parfum Pemwangi ruangan Dan disemprotkan Ke saya Ternyata Bawa kopinya Dari situ Bisa dicoba Bisa 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 gak ya Mau nyoba Aku ada loh Semprotan Nyamuk Wah Enggak itu Pernah lihat video saya Ada video Orang Nyoba Nyamuk di mukanya Mati Meninggal Kayaknya Kayaknya Gak paham Yang mirip Disemprot Disemprot Pernah ya Oh iya Bapak nyamuk Satu jam Kemudian Dia Meninggal Nah Kita perlu Berhati-hati Dengan Peluangian Tapi ternyata Membahayakan Itu yang dilarang oleh Hajaran Islam Oke Itu pertanyaan pertama Yang kita terima Dan bikin Tertawa ya Mudah-mudahan Ini pertanyaan yang benar-benar Dibutuhkan Benar-benar Jawabannya juga dibutuhkan Oleh teman-teman Yang sudah mengirimkan DM kepada kita Dan Mengisi Quiz 4net Yang ditaruh Di IG story Kemarin Kita rangkap Untuk nama-namanya Kayaknya tidak ya Takutnya Meninggung Atau Mendiskriminasi Atau Mendiskreditkan Nama Orang tersebut Jangan Jangan sampai Nanti Kalau sandanya Untuk temanmu sendiri Terus Habis itu Kamu tahu Temanmu yang ada Kalau rusak Pertemanan Jangan sampai Oke Kita Kita Fulan aja ya Si Fulan bertanya Begitu ya Baik terima kasih Begitu Ya Fadri Terima kasih Di Perkembangan pertama ini Mudah-mudahan Bermanfaat bagi teman-teman Dan kita lanjut Ke sesi Tanya-jawab berikutnya Terima kasih Jangan lupa Kirim pertanyaan kalian Di Instagram Jangan lupa juga Terus Kasih tag Litumit Litus Literasi 7 menit Baik Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Litumit Literasi 7 menit Ya Betul Ya Betul Tapi Sebenarnya Segera Ini ya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa